audio jump audio jump assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh good morning my student and how are you selamat pagi anak-anak semuanya apa kabar hari ini semuakan anak selalu dalam lindungan Tuhan yang mahesa selalu diberi kesehatan sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan lagi materi pembelajaran kita pada pembelajaran bahasa English English subject sebelum kita belajar first let's pray together with our religion friends begins finish oke nice to meet you oke today hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita bahasa Inggris pada hari ini kita akan membahas tentang apologies and response oke apa itu apologies dan apa itu response let's see the apologies it's mean apologies itu artinya meminta maaf artinya kita akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan semua manusia ya semua kita pasti ada melakukan kesalahan jadi kita harus meminta maaf itulah yang dikatakan dengan apologies jadi kita akan membahas bagaimana cara meminta maaf dengan bahasa Inggris next respond apa itu respond respond artinya adalah respond permintaan maaf atau menanggapi perminta maaf dari teman kita atau orang lain apologis jadi respond itu menanggapi dari apologis apa yang kita dengar yang dilakukan sesuara kepada kita oke next disini akan bapak berikan cara mudah untuk anak-anak bapak memahami apologis dan respond jadi apa saja bentuk ungkapan untuk meminta maaf apa juga bentuk ungkapan untuk memberi respon atau tanggapan kita oke lihat apologisnya dulu ya ada sorry i'm sorry i'm really sorry i lost ingat ya jadi apologisnya ada sorry i'm sorry sorry itu artinya maaf i'm sorry saya minta maaf i'm really sorry saya benar-benar minta maaf baru yang tadi i lost i lost itu artinya kita telah menghilangkan saya telah menghilangkan sesuatu benda milik orang lain oke nah bagaimana dengan responnya atau tanggapannya respon terhadap apologis tadi ada it's okay tidak apa-apa oke terus never mind tidak masalah no problem dan yang terakhir adalah don't worry artinya adalah jangan khawatir itu arti dari don't worry jadi ada apologisnya baru ada responnya oke anak bapak semuanya ya kita lanjut ke slide selanjutnya nah how to make it bagaimana cara membuat apologis and respon let's see the dialogue perhatikan percakapan berikut between student and mrs rini oke let's see student i'm sorry mrs rini i'm mad respon mrs rini apologies of student it's okay atau boleh dibaca panjangnya it is okay don't be late next time oke lihat dalam versi bahasa inggrisnya maafkan kami mrs rini kami terlambat baiklah jangan terlambat lagi lain waktu itu untuk yang i'm sorry sekarang kita masuk lagi untuk kita menyampaikan apologis kita ketika telah menghilangkan benda milik seseorang let's see the dialogue between nafal and iqbal nafal i'm sorry iqbal i lost your book i'm sorry iqbal i lost your book the response iqbal it is okay atau kita lingkapkan kita gabungkan baca cepat ya it's okay boleh dibaca digabungkan atau di lingkap boleh juga baca panjang aja word by word it is okay okay follow this from nafal and response iqbal artinya dalam bahasa Indonesia kita lihat maafkan aku iqbal aku telah menghilangkan bukumu responnya iqbal tidak apa apa jadi ya untuk pembelajaran kita hari ini cukup sampai disini karena kita ini adalah materi terakhir kita ya untuk tema satu apologies and response nanti anak-anak bapak bisa lihat di bukunya juga ada ya disitu untuk menyampaikan apologis dan cara memberikan respon kita oke anak-anak bapak semuanya hari ini cukup sekian that's all for today and thank you very much for your attention and see you again wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi mabarakatuh 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 terima kasih